Halo guys, kembali ke channel saya lagi, seperti pejengin saya sebelumnya, saya ingin mengajarkan bagaimana cara membuat latte dengan mesin Gustino GS675 ini. Pertama-tama kita jangan lupa tekan mode steam ini ya, sampai lampu ini udah stabil seperti ini, ini udah siap digunakan. Oke, disini juga sudah ada espresso, dan juga disini ada lap, ini ujak 350ml yang saya siapkan, ini susunya patokannya di bawah celong ini ya. Supaya tidak membahasir, susu yang digunakan, saya pakai susu ini, fresh milk ya, jangan salah, harus 100% pasteurisasi. Dan juga untuk awal-awal jangan lupa, di flush terlebih dahulu, karena awal-awal kuah airnya banyak sekali, ini hanya sebentar. Kalau saya kurang airnya lah ya. Jadi awal-awal kita masukkan ke dalam sisi ya, ke dalam mulutnya seperti ini, kita lapkan dalam sampai 10 detik. Oke, lihat di mesinnya ya, terus kita main ke atasnya ya, seperti ini ya. Niljak agak dimiringkan, supaya menghasilkan foam yang tebal ya, kental, dan juga kental. Dan kita berapa lama disini, itu sampai di 40 detik. Kita lihat di depan mesin ya. Ketika sudah 45 detik, kita masukkan ke dalam lagi, sampai 48 detik, kita matikan. Oke, sudah siap. Ini jangan lupa langsung dilap ya, terlebih dahulu. Langsung di flush lagi. Menggunakan kotoran, sisunya agak terlengkar. Langsung dilap. Dan juga ini jangan lupa dimatikan, bila tidak memakai steam lagi. Jadi jangan lupa, dan juga ini hasil latihan yang kita hasilkan tadi. Lihat ya. Pental. Terima kasih telah menonton. Jadi ya, latihannya seperti ini. Kita lihat. Maaf, ini hijau apa? Ini saya pakai daun mint ya. Jadi lah, latihan seperti ini ya. Semoga sukses. Tolong komen dan subscribe channel saya, bagaimana hasil kalian di rumah. Apakah sudah jadi latte atau belum? Seperti ini. Ini sedikit, cara menggunakan mesin Gustino untuk menghasilkan latte. Terima kasih.